Jika bertemu dengan soal seperti ini, maka kita akan mengubah bentuk perbandingan di sini menjadi bentuk pecahan ya. Sehingga nanti bisa kita temukan nilai P-nya. 50 per P itu sama dengan 1 per 10 per 1 per 5. Maka ini menjadi 50 per P sama dengan 5 per 10. Disederhanakan ya, disini adalah, nah disederhanakan maka disini menjadi 10 ya. Maka nilai P itu sama dengan 10 dikalikan 10, hasilnya sama dengan 100. Begitulah cara untuk mengerjakan soal berikut ini. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.